The BIDL, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the BIDL Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik selamat pagi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Rendah hati kunci sukses, sebelum itu yuk kita satu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih kau membangunkan kami pagi hari ini dan membuat kami menikmati hari ini Ya Tuhan kami juga bersyukur kau mengizinkan kami untuk merenungkan firman Tolong setiap kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Firman Tuhan hari ini diambil dari Amstal 18 ayat 12 Tinggi hati mendahului kehancuran Tetapi rendah hati mendahului kehormatan Seorang ibu yang dipanggil oleh sebuah perusahaan untuk menjadi salah satu manajernya Datang pagi-pagi bersama anaknya Mereka duduk di sebuah taman dan mulai makan sarapan pagi mereka Ibu itu kemudian membuang bungkus makanannya dengan sembarangan di taman itu Tiba-tiba datang seorang pria tua dengan pakaian sederhana Baju dengan lengan pendek dan selana jeans juga digunting pendek Ia memungut sampah itu dan membuang ke tempat sampah Dengan sopan dan penuh hormat ia menghimbau agar ibu itu tidak membuang sampah sembarangan Eh 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 tukang sampah Sayang calon manajer di perusahaan ini tau Hardik ibu itu marah Tak lama kemudian muncul seorang berpakaian resmi menghampiri laki-laki tua itu Dan menyampaikan pesan bahwa rapat direksi akan segera dimulai Bapak tua itu berkata tegas kepadanya Bahwa perempuan di taman itu tidak cocok untuk jabatan apapun di perusahaan ini Rupanya laki-laki tua itu adalah Bapak Bob Sadino Seorang pengusaha terkemuka memilik perusahaan itu Pak Bob Sadino memang suka berpakaian seperti itu Kerendahan hatinya juga menjadi kunci suksesnya Sukses juga menyaring orang-orang yang tinggi hati agar tidak masuk dalam perusahaannya Apa pendapat adik-adik tentang kisah ini? Apa tindakan adik-adik jika adik-adik adalah pemilik perusahaan itu Hari ini kita belajar agar kita mau menjadi rendah hati Meskipun kedudukan kita setinggi apapun kita diminta untuk terus rendah hati Tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan Mari kita berdoa Bapak di surga tolong kami tetap rendah hati Meskipun berada dalam kedudukan tinggi Kami sungguh memohon Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang rendah hati Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin